Yana masih bersama kami di Fakta 6.2. Hari Lebaran sejumlah warga mulai bergerak mudik lokal untuk saling bersilaturahmi. Tak jarang fenomena mudik lokal kerap jadi biang macet juga. Ragam informasi seputar mudik Lebaran kami rangkum dalam segmen mudiknya Warga 6.2. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Sejumlah mobil pemudik mundur kembali saat lintasi tanjakan curam di jalur alternatif mudik. Mobil dengan beban dan muatan besar sempat kesulitan melintas. Penuh konsentrasi. Satu persatu mobil pemudik ditanjakan situ, jalan alternatif Tenjo Ayu, Kejamatan Cicuruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini kesulitan melintas. Kontur jalan menanjak, dengan kemiringan lebih dari 45 derajat jadi sebab. Beberapa pengendara yang belum menguasai medan, tak kuasa membawa naik mobilnya. Sehingga yang terjadi mundur kembali. Polisi yang ada di TKP membantu. Mulai dari mendorong atau berikan aba-aba pada pengemudi. Alternatif ini untuk arus yang mau mengarah ke Sukabumi, bisa menggunakan jalur alternatif Tenjo Ayu, nanti keluar di PTHC, untuk jarak sekitar 9,3 km. Imbas ditutupnya ruas Tolbo Cimi, km 64 usai longsor. Arus mudik dialihkan ke jalan arteri Sukabumi Bogor. Demi mengurai kemacetan, polisi juga mengarahkan pemudik ke sejumlah jalan alternatif. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Serupa jalan menanjak jadi habatan pemudik di perjalanan. Di gerobokan Jawa Tengah, polisi bahkan membentuk tim patroli ganjal bandemi membantu pengendara. Ekstrim bukan main. Sejumlah pengendara mobil yang melintas ketanjakan di jalur penghubung Kabupaten Pati dengan kerobokan Jawa Tengah, desa Sumberjati Pohon ini kesusahan. Panjang jalan menanjak hampir 1 km. Tak hanya menanjak, pengemudi juga harus fokus menyetir, karena jalan berkelok dengan kanan kirinya curah. Sejumlah pengendara yang tak hafal kondisi beda sempat salah atur transmisi kendaraan. Tak sedikit mobil mogok karenanya. Karena memang intensitas kendaraan ini ya? Iya, kebetulan tadi rame, merayap. Tidaknya tepi ya, mas ya. Ini mau lembarnya, ini rame. Tidak. Ini mau ke mana, mas? Tadi mau ke Pati, pak. Antisipasi kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Pohres Gerobokan bentuk tim patroli ganjal band. Mereka bersiaga di tiga titik yang dianggap rawat. Kita siapkan ganjal untuk menganjal kendaraan yang saat naik tidak kuat. Karena rata-rata orang dari luar daerah saat melintasi jalur ini tidak tahu kondisi mecan yang ada di Jatipohon. Polisi mengimbau pengendara yang hendak melintas, paling tidak pastikan kendaraannya dalam kondisi prima. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Berikutnya kita akan pantau arus mudik lokal pada hari pertama lebaran di Garut, Jawa Barat. Sudah ada kontributor NET Ervan Lugina. Ervan, apakah kemacetan sudah mulai terjadi imbas mudik lokal? Ya, selamat pagi Good People dan juga Kang Adam. Dari Garut, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, pantauan arus lalu lintas di jalur mudik lokal Tarogong, Garut ini saat ini terpantau sangat sepi dan juga normal. Tidak terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas seperti hari kemarin. Arus mudik lebaran yang sudah terjadi dari hari kemarin dan pencetnya pada dini hari tadi, ini sudah terjadi dan melewati kawasan Tarogong. Di pagi ini saya melihat hanya ada beberapa pemudik yang masih melakukan perjalanan balik ke kampung halaman mereka, namun sebagian besar adalah pemudik lokal yang akan menuju ke tempat ibadah untuk melaksanakan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan juga kelima perlu saya sampaikan bahwa di jalur Tarogong ini, pemerintah dan aparat kepolisian sempat melakukan penutupan jalur sementara yang berada di samping pospang Tarogong. Ini karena di lokasi lapang utama Tarogong dilakukan pelaksanaan Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi ribuan warga yang ada di kecamatan Tarogong dan juga kecamatan yang penyangga lainnya. Nah, untuk penutupan arus ini juga akan dilakukan pembukaan kembali setelah Selat Idul Fitri ini selesai dilakukan. Jalur Tarogong ini merupakan jalur provinsi yang menghubungkan antara Bandung dengan Garut melalui kawasan Kadungora dan Leles. Nah, pada musim arus balik nanti ini merupakan jalur yang memang sering terjadi trouble spot kemacetan di mana pemerintah sudah menyiapkan tiga jalan baru yaitu jalan Ibrahim Aji, Janwal Armah Musadad dan juga jalan Kadungora Baru untuk mengurai kemacetan. Demikian, Tengah Dam. Ya, Ervan Lugina dari Garut, Jawa Barat. Selain mudik lokal di darat, sejumlah warga celincing di Jakarta Utara dari lebaran-kelebaran kerap mudik lokal pakai perahu. Opsi naik perahu diambil karena anti macet dan lebih murah. Semarakan hari raya kemenangan. Warga celincing Jakarta Utara manfaatkan momen ini mudik lokal. Namun, tak pakai mobil atau motor. Mereka pergi mudik pakai angkutan perahu. Tak ilegal karena ada jasa resminya. Warga mengaku lebih memilih opsi mudik pakai perahu karena anti macet dan murah. Ini baru pertama kali kayak gini atau gimana, Pak? Setiap tahun biasanya. Sudah saya bilang setiap tahun itu ke rumah orang tua dari Tanabang untuk lakukan warga gembong. Kenapa enggak jalur darat sih, Bang? Kenapa memilihnya naik perahu nelayan ini, Bang? Kalau jalur darat, saya pakai motor anak saya dua, istri saya. Kayaknya enggak muat. Lebih baik sini pakai ini aja, lebih simple, lebih santai. Antisipasi kecelakaan, Tores Metro Jakarta Utara mengecek kesiapan moda transportasi perahu klotok. Angkutan perahu klotok ini berangkat dari Dermaga hanya menuju Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Satu kali naik, tarif ongkosnya 25 ribu rupiah. Isa Ansori, pelaporkan untuk NET. Ya, Good People, saksikan ragam informasi seputar mudik yang masih akan hadir dalam segmen mudiknya Warga Plus 62 bersama Pertamina Esom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.